Kegiatan sosial bakal turut meremaikan program TMMD Reguler 110-0714-13 di Desa Sasaran, yaitu di Desa Ketapang, Kecomontan Susukan. Pihak penyelenggara menyatakan kegiatan tersebut tetap akan mengutamakan protokol kesehatan. Selain fokus pada pembangunan jalan, RTLH, Rehabilitasi Musola, MCK, Poskamling, dan lainnya, kegiatan TMMD pun bakal diramaikan dengan kegiatan sosial pada Kamis 25 Maret mendatang. Kegiatan sosial tersebut dijalankan pihak Satgas, Desa, dan Instansi terkait dengan mengedepankan protokol kesehatan, pasalnya saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Kegiatan sosial yang digelar tersebut nantinya bertepatan dengan kedatangan tamu dari Mabes Ade. Kegiatan sosial tersebut diantaranya yakni sunatan masal, bakti sosial, kegiatan seni, dan lain sebagainya. Kami, saudara kami, dalam rangka tujuan aspek-aspek kasa, yaitu masalah sunatan masal. Maka dulu kita majukan surat ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian ini sudah ditindaklanjuti dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan agenda sunatan masal. Termasuk ada pengobatan gratis, nanti ada bekerja sama dengan DKT Salatiga, termasuk dengan Dinas Kesehatan. Kami sudah berkoordinasi dengan desa, nanti biar kita atasi dengan swadaya. Pelda S. Amin mengutarakan kegiatan sosial salah satunya yakni sunatan masal. Data peserta akan diteliti terlebih dahulu agar tidak terjadi salah sasaran. Tim Liputan, Bandung TV